Selamat pagi anak-anak, kali ini kita akan belajar soal latihan PAT PLBJ kelas 5 semester ke-2. Soal ini ibu buat untuk persiapan kalian menghadapi PAT di semester ke-2. Selamat belajar! KD 3.9. Nomor 1. Gambar di samping adalah gerakan main pukul jurus titik-titik. A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Jawaban yang benar adalah B. 4. Nomor 2. Manfaat seni bela diri adalah titik-titik. A. Membuktikan bahwa kita hebat. B. Mengadu kekuatan. C. Melakukan tindakan kejahatan. D. Menjaga diri dari bahaya. Jawaban yang benar adalah D. Menjaga diri dari bahaya. KD 3.10. Nomor 3. Di bawah ini adalah nama terminal yang berada di Jakarta Selatan adalah titik-titik. A. Kampung Rambutan. B. Kalideres. C. Blok M. D. Pasar Senen. Jawaban yang benar adalah C. Blok M. Nomor 4. Pelabuhan di Jakarta yang dijadikan obyek wisata dan situs peninggalan sejarah adalah titik-titik. A. Muara Angke. B. Sunda Kelapa. C. Tanjung Priuk. D. Marina Ancol. Jawaban yang benar adalah B. Sunda Kelapa. KD 3.11. Nomor 5. Jalan tol yang pertama kali dibangun adalah jalan tol titik-titik. A. Lingkar Dalam. B. Lingkar Luar. C. Cikampek. D. Jagorawi. Jawaban yang benar adalah D. Jagorawi. Nomor 6. Di bawah ini yang bukan manfaat pembangunan jalan tol adalah titik-titik. A. Meningkatkan Ekonomi. B. Perjalanan Jadi Lama. C. Meningkatkan Pergerakan dan Akses Orang Serta Barang. D. Memperluas Lapangan Pekerjaan. Jawaban yang benar adalah B. Perjalanan Jadi Lama. KD 3.12. Nomor 7. Sistem penanaman tanpa menggunakan media tanah disebut titik-titik. A. Hidroponik. B. Perkebunan. C. Persawahan. D. Pesemayan. Jawaban yang benar adalah A. Hidroponik. Nomor 8. Di bawah ini yang bukan sistem hidroponik adalah titik-titik. A. Sistem Wix. B. Sistem Deepwater Kultur. C. Sistem Aeroponik. D. Sistem Aeronomi. Jawaban yang benar adalah D. Sistem Aeronomi. KD 3.13. Nomor 9. Upacara adat nginjek tanah dilakukan oleh anak berusia titik-titik. A. 5 bulan. B. 8 bulan. C. 8 tahun. D. 10 tahun. Jawaban yang benar adalah B. 8 bulan. Nomor 10. Nilai luhur upacara adat nginjek tanah adalah titik-titik. A. Bersyukur dan melatih jiwa sosial. B. Berbagi dan jujur. C. Rendah hati dan sabar. D. Mandiri dan hemat. Jawaban yang benar adalah A. Bersyukur dan melatih jiwa sosial. Nomor 11. Nama lain dari upacara nginjek tanah adalah titik-titik. A. Turun gunung. B. Turun mangan. C. Turun tangga. D. Turun tanah. Jawaban yang benar adalah D. Turun tanah. Nomor 12. Tujuan diadakannya upacara adat nginjek tanah adalah titik-titik. A. Untuk menunjukkan itu orang betawi. B. Meminta kepada Allah agar anak mandiri. C. Untuk memohon kepada Tuhan agar langkah pertama anak menuju kebaikan. D. Untuk mengikuti tren yang ada. Jawaban yang benar adalah C. Untuk memohon kepada Tuhan agar langkah pertama anak menuju kebaikan. Nomor 13. Makna perlengkapan perayaan upacara nginjek tanah adalah titik-titik. A. Perlambang profesi si bayi di masa mendatang. B. Kekayaan dan kesejahteraan orang tua si bayi. C. Harapan orang tua atas kehidupan si bayi di masa mendatang. D. Keteguhan hati si bayi dalam memilih profesinya di masa mendatang. Jawaban yang benar adalah C. Harapan orang tua atas kehidupan si bayi di masa mendatang. KD 3.14 Nomor 14. Rumah sakit yang terdapat di Jakarta Pusat adalah titik-titik. A. Gatot Subroto B. Fatmawati C. Persahabatan D. Pelni Jawaban yang benar adalah A. Gatot Subroto Nomor 15. Pemerintah daerah mendirikan rumah sakit yang disebut titik-titik. A. RSA B. RSU C. RSI D. RSU Jawaban yang benar adalah D. RSU Nomor 16. Pak Udin ingin memeriksakan telinganya yang sakit karena kemasukan air. Pak Udin berobat ke dokter bagian titik-titik. A. Spesialis kandungan B. Spesialis kulit C. Spesialis THT D. Spesialis jantung Jawaban yang benar adalah C. Spesialis THT Nomor 17. Setelah diperiksa dokter, Pak Udin diberi resep yang dimaksud resep adalah titik-titik. A. Keterangan dokter tentang obat serta takarannya yang harus dipakai oleh si sakit dan dapat ditukar dengan obat di apotik. B. Surat wasiat untuk pasien C. Catatan dari dokter untuk dokter lain D. Pesan pasien kepada dokter Jawaban yang benar adalah A. Keterangan dokter tentang obat serta takarannya yang harus dipakai oleh si sakit dan dapat ditukar dengan obat di apotik. Nomor 18. Pasien rawat inap artinya adalah titik-titik A. Pasien yang hari ini berobat setelah selesai pulang B. Pasien yang berobatnya menginap di rumah sakit karena perlu penanganan khusus D. Pasien yang silaturahmi dengan dokter karena sudah sembuh Jawaban yang benar adalah B. Pasien yang berobatnya menginap di rumah sakit karena perlu penanganan khusus K. D. 3.15 Di bawah ini adalah ragam motif batik jali-jali adalah titik-titik A. B. C. atau D Jawaban yang benar adalah D Nomor 20. Motif batik di samping adalah titik-titik A. Pencakar langit B. Penari ngarojeng C. Penganten betawi D. Burung hong Jawaban yang benar adalah B. Penari ngarojeng Nomor 21 Motif batik tumpal disebut juga motif batik titik-titik A. Pucuk rebung B. Pangkal bambu C. Pucuk daun D. Daun bambu Jawaban yang betul adalah A. Pucuk rebung Nomor 22 Motif batik yang dijadikan maskot betawi adalah titik-titik A. Tumpal B. Burung hong C. Ondel-ondel D. Penganten betawi Jawaban yang benar adalah C. Ondel-ondel Nomor 23 Motif batik burung hong mendapat pengaruh dari budaya titik-titik A. Jepang dan Inggris B. Tiongkok dan Arab C. Malaysia dan Singapura D. Belanda dan Amerika Jawaban yang benar adalah B. Tiongkok dan Arab Nomor 24 Alat yang digunakan untuk membatik adalah titik-titik A. Kain mori Pewarna Bak plastik Malam Cantik Wajan Kompor Saringan Dan gawangan B. Spidol Cat air Dan kuas C. Kain katun Cat minyak Dan kuas D. Kompor Lilin Dan kuas Jawaban yang benar adalah A. Kain mori Pewarna Bak plastik Malam Cantik Wajan Kompor Saringan Dan gawangan K. D. 3.16 Nomor 25 Di bawah ini adalah gambar rambu lalu lintas Berupa perintah Adalah titik-titik A. B. C. Atau D Jawaban yang benar adalah B Nomor 26 Syarat pengendara motor adalah titik-titik A. Membawa KTP B. Membawa SIM B C. Memakai topi dan jas hujan D. Membawa STNK, SIM C, dan memakai helm Jawaban yang benar adalah D Membawa STNK, SIM C, dan memakai helm Nomor 27 Peraturan lalu lintas dan angkutan umum tertuang pada titik-titik A. Undang-Undang nomor 19 tahun 2009 B. Undang-Undang nomor 22 tahun 2012 C. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 D. Undang-Undang nomor 19 tahun 2012 Jawaban yang benar adalah C Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Nomor 28 Rambu yang berbentuk bulat, memiliki warna dasar putih, dan terdapat garis melingkar merah adalah rambu lalu lintas berupa titik-titik A. Perintah B. Larangan C. Informasi D. Ajakan Jawaban yang benar adalah B. Larangan Nomor 29 Syarat mendapatkan SIM adalah A. Berusia 13 tahun langsung diberikan oleh polisi B. Berusia 17 tahun mengikuti tes berkendaraan setelah lulus dapat SIM C. Tinggal minta kepada kantor polisi terdekat D. Sekolah dulu satu tahun lamanya Jawaban yang benar adalah B. Berusia 17 tahun mengikuti tes berkendaraan setelah lulus mendapatkan SIM Nomor 30 Arti rambu lalu lintas di samping adalah titik-titik A. Jalan yang akan dilewati menanjak B. Jalan ini tidak dapat dilewati C. Jalannya akan menyempit D. Jalan yang akan dilewati menurun Jawaban yang benar adalah D. Jalan yang akan dilewati menurun Anak-anak yang baik Demikian latihan kita kali ini Terima kasih Semoga kalian bisa mengerjakan PAT nanti dengan baik